Tadi PSSD benar ya Pak Semenaku tidak bertanggung jawab atau tidak bersalah terkait kasus tragedikan juruhan ini? Ya dia menyampaikan pertama kali hadir menyampaikan pasal 3, regulasi keamanan dan keselamatan yang menyatakan bahwa PSSD tidak dalam posisi bertanggung jawab terhadap kasus yang terjadi semua menjadi tanggung jawaban PEL. Jadi itu yang digunakan sebagai alat defense PSSI terhadap kasus kanjuruhan dan merasa bahwa itu adalah tanggung jawaban PEL. Terkait ini Pak kalau jam tayang itu benar apa PT LIB itu menurut pengakuan PT LIB? Kalau PT LIB mereka bertanggung jawab terhadap kasus ini bahkan Direktur LIB yang menyatakan bahwa mereka beliau siap untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan kasus hukumnya. Setelah itu bahkan beliau siap untuk mengundurkan diri dari LIB. Saya pikir pernyataan Direktur LIB ini patut diapresiasi ya, artinya ada send of crisis yang dimiliki sehingga kemudian dia siap untuk menerima resiko yang terjadi, dia siap dihukum dan dia siap mundur. Bahkan tadi menyampaikan bahwa tolong Pak kalau bisa cukup saya saja yang menjadi tersangka. Itu bagian dari bentuk tanggung jawab kepemimpinan. Tapi itu sebenarnya jam tayang itu sebenarnya memang dari PT LIB yang menentukan atau dari... Indusiar. ...blogastnya apa? Diskusi keduanya lah. Tapi yang paling utama dan paling menentukan itu apa? Ya dua-duanya lah. Iya Pak, kalau misalkan ini Pak, tadi kalau Indusiar bilang kalau di mereka itu tidak ada klausul tersendiri terkait penalti yang diberikan apabila PT LIB mengubah jadwal siaran. Nah itu apakah TGPF juga melihat dokumen tersebut atau seperti apa Pak? Dokumennya kita punya bahwa sejatinya pembatalan tidak terjadi ya. Tidak terjadi pembatalan karena awalnya polisi meminta dimundurkan ke jam 15.30. Tapi pada gilirannya PSSI mengeluarkan surat, diminta PANPEL untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk tetap main jam 22.00. Setelah itu, polisi mengeluarkan rekomendasi pertandingan di gelap jam 22.00. Semuanya surat-suratnya ada. Pak, pasti PSSI ikut dalam menentukan rekaian dan layak? Dalam suratnya iya. Di suratnya disebut rapat koordinasi antara LIB, PSSI, dan pihak broadcaster. Berarti Bung Akmal tadi kesempat yang pertarik pasal di siang, PSSI akankah menghukum dirinya sendiri itu ada kemungkinan nggak? Yang tadi kita bahas di ide. Justru nggak dijawab sama PSSI. Mungkin itu alasannya kenapa Pak Iwan Bule itu keluar lewat belakang. Mangkir ya? Iya. Karena beliau tidak bisa menjawab apakah beliau bisa menghukum dirinya sendiri. Maksudnya dalam tanda kutip ya, PSSI menghukum dirinya sendiri. Tapi seharusnya sebagai jiwa pemimpin apa sih ada kebijaksanaan nggak? Maksudnya ada dengan rasa seperti Pak Hadian gitu. Ya kita tidak dalam posisi memaksakan kendak kita ya. Masing-masing pemimpin kan punya gaya dan karakter pemimpinannya. Dan harus kita hormati gitu. Kalau saya mungkin punya gaya berbeda, ya Ketua Umum PSSI punya gaya berbeda. Pak Hadian juga kita punya gaya berbeda. Dan pastinya siapa yang kemudian memunculkan send out PSSI secara publik pastinya akan mendapat respon yang bagus.